Intro Selamat sore, sejumlah ironi terjadi di hari kemerdekaan Indonesia ke-67 Mulai dari PNS tidak serius mengikuti upacara bendera, veteran berebut kain sarung, hingga remisi untuk 32 terpidana koruptor Serika Indri Aswari inilah redaksi sore edisi 17 Agustus 2012 Musim mudik lebaran kembali memakan korban Sebuah angkot padat penumpang menabrak pemudik bermotor hingga terprosok ke jurang yang berada di kedalaman 7 meter Kedua kendaraan hancur, 12 penumpang angkot dan 2 pemudik motor terluka parah, diantaranya satu diantaranya kritis Sebuah angkot 02 jurusan Sukasari Cicuruk yang melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi menabrak sebuah motor Saat melintas di jalan raya Ciawi Sukabumi ke jaman Bogor Selatan Mobil angkot langsung terpelanting hingga menghujam ke pemukiman warga yang berada di kedalaman 7 meter dari badan jalan Sementara pengendara motor terpental 12 orang penumpang angkot rumah susang sopir terluka parah Sementara 2 pengumudi motor yang sedianya hendak mudik lebaran juga terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit Keluarga korban langsung histori saat mengetahui ada anggota keluarganya mengalami kecelakaan saat hendak mudik ke kampung halaman Seluruh korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Ciawi Bogor Dan dari 14 korban luka, satu diantaranya dalam kondisi kritis Penyebab kecelakaan diduga akibat sopir angkot yang nekat meneroboh jalur perlawanan untuk menghidari macet Kecelakaan yang terjadi Jumat pagi ini sempat membuat arus lalu lintas di jalur Ciawi Sukabumi macet parah Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat Puncak arus mudik dari Jakarta diperkirakan akan terjadi hari ini Sejumlah terminal bus di Jakarta mulai Jumat pagi melayani puluhan ribu penumpang yang akan meninggalkan ibu kota Sosana ibu kota pun berangsur sepi 27 ribu penumpang memadati terminal kampung rambutan sejak Jumat pagi Angka ini diperkirakan akan terus bertambah dan mencapai puncaknya Hingga keberangkatan angkutan-angkutan SIF 3 pada pukul 19 nanti Geda Jawa Barat seperti Bandung, Garut, dan Tasik Malaya menjadi tujuan sebagian besar pemudik di terminal ini Saking padatnya, para penumpang rela duduk di jalan dan lantai peron Sementara ruang tunggu terminal bus Kalideres juga tak mampu lagi menampung calon pemudik Yang akan pulang kampung melalui terminal ini yang tengah parkir Membelodaknya penumpang juga menyebabkan bus kesulitan untuk keluar dari terminal Karena calon penumpang menaruh bawaannya di trotoar Suasana makin tak nyaman karena ulah pengantar yang menggunakan sepeda motor Memarkir kendaraan mereka di depan ruang tunggu Hari ini adalah puncak keberangkatan pemudik melalui terminal Kalideres Dengan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 15 ribu orang Di stasiun Senen Jakarta Pusat, dua hari berjelang lebaran Masih ada saja penumpang yang bingung dan kecewa Dengan kebijakan boarding pass yang dibuat oleh PT KAI Petugas menghanguskan tiket lantaran nama penumpang tidak sesuai dengan KTP Di sisi lain Ubu Kota Jakarta berangsur sepi Jalan-jalan protokol sejak usainya upacara kemerdekaan terlihat lengah Jalan Sudirman merupakan salah satu lokasi yang sehariannya dipadati oleh pengendara kendaraan bermotor Namun dua hari menjelang lebaran, jalan ini tampak sepi Dan tentunya hal ini menguntungkan para warga domisili Jakarta Maupun yang bekerja di sekitar kawasan ini Tim Liputan terang setuju